Kecelakaan yang melibatkan terapan kendaraan ini terjadi di Jalan Trans Sulawesi, Poro Sidrap Parepare, di Desa Datai, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Dalam peristiwa ini, satu orang sopir meninggal dunia, sementara pengendara yang terluka dibawa ke rumah sakit. Selain medan yang menanjak di lokasi kejadian juga sering terjadi kecelakaan. Kecelakaan bermula saat truk kontainer dari arah kota Parepare menuju Sidrap mengalami remblong. Kondisi jalan menurun tajam membuat truk kontainer kehilangan kendali dan menabrak truk yang parkir. Sopir yang tengah beristirahat dalam truk tewas tercepit. Insiden ini juga mengakibatkan kemacetan sepanjang 3 km. Polisi telah mengamankan sopir yang diduga menjadi penyebab kecelakaan. Untuk korban, ada dua yang perlu kami sampaikan. Yang satu adalah pemendara atau sopir mobil trek yang sedang istirahat tadi. Jadi kebetulan kami tadi periksa kendaraannya, parkirnya sudah betul di bahu jalan. Bukan di atas jalan, parkirnya. Jadi memang sedang istirahat karena memang jam istirahat lagi pekerja ini jam istirahat. Dan kendaraannya tidak dalam keadaan bunyi, itu satu, yang meninggal dunia ya, yang saat ini sudah ada di rumah sakit. Terus yang kedua korban yang mengalami luka yang tadi saya katakan, Ibu bapak-bapak ya? Bapak-bapak, pengemudi roda 2 yang saat ini dirawat di puskesmas. Dan alhamdulillah akan mendapat informasi bahwa lukanya tidak terlalu parah. Namun kendaraannya sama-sama tadi kita... Terima kasih.